Intro Maestro lapangan tengah asal Spanyol, Thiago Alcantara nampaknya tak akan lama membela Liverpool. Sang gelanda dikabarkan siap melanjutkan karir di Italia pada tahun 2024 nanti. Thiago hampir dipastikan meninggalkan Liverpool secara gratis karena kontraknya tak diperpanjang. Mengingat sampai musim ini bergulir, ia belum sekalipun tampil memperkuat Liverpool. Bahkan sang arsitek Jurgen Klopp memastikan jika pemain internasional Spanyol itu tak akan kembali hingga awal tahun 2024 nanti. Meski saat ini Thiago telah masuk dalam tahap pemulihan cedera, namun ia justru tak kunjung bugar. Alhasil menurut Calcio Mercato, dua raksasa Italia yakni Juventus dan Inter Milan saling bersaing untuk merekrut superstar berusia 33 tahun tersebut di bulan Januari nanti. Lantas, kami pun telah merangkumnya khusus untuk Anda. Tiago Alcantara mulai bergabung dengan Liverpool semenjak tahun 2020 silam. Ia direkrut dari Bayern München setelah membawa dia Rotten Merai Treble Winners. Kedatangan Tiago ke Anfield awalnya memang menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Mengingat, kesesuaiannya dengan sistem counterpressing ala Jurgen Klopp membutuhkan determinasi tinggi. Meski tak dapat dipungkiri juga bahwa pemain berusia 32 tahun ini telah menunjukkan kecemerlangannya dalam permainan saat masih berada di Jerman. Namun ia kerap diganggu oleh sejumlah masalah kebugaran. Ya, dirinya memang sempat menjadi andalan di lini tengah The Reds. Tetapi saat ini kondisinya di Anfield justru cukup memprihatinkan. Mantan bintang München ini menghabiskan sebagian besar waktunya di Merseyside dengan duduk di bangku cadangan. Ditambah lagi dirinya kini dibekap cedera dan kalah bersaing dengan para pemain anyar Liverpool seperti Dominic Soboslai, Alexis McAllister, dan Rian Gravenberge. Tak ayal jam bermain yang Tiago dapatkan dari Jurgen Klopp pun terbilang cukup minim. Meski begitu baru-baru ini dirinya mendapat tawaran menarik untuk bermain di Italia. Ada Juventus dan Inter Milan yang sangat tertarik untuk menyelamatkan karirnya. Kedua tim ini sama-sama serius untuk meminang Tiago dan sang gelandang pun sangat mempertimbangkannya dengan serius. Ditambah lagi, Tiago belum pernah sekalipun mencicipi atmosfer bermain di seri A sebelumnya. Dengan usianya yang tengah berada di masa senja karirnya, kepindahan ke Italia bisa menjadi solusi untuk sang gelandang guna menghidupkan kembali tuahnya. Terutama dapat bergabung dengan tim sebesar Inter ataupun Juventus. Selain itu, Tiago juga merasa ritme permainan di Italia cocok dengan gaya bermain dan kondisi fisiknya saat ini. Liverpool sendiri juga tak akan keberatan untuk berpisah dengan Tiago di musim dingin nanti. The Reds juga menilai sang gelandang adalah pemain surplus di tubuh mereka. Tak ayal, kepindahan ex-Barcelona ini ke klub lain di musim dingin nanti juga membuat semuanya lebih baik. Wabil khusus mengenai keberlangsungan karir sang gelandang di tahun-tahun mendatang. Pesona Tiago Alcantara tak luntur kendati sudah jarang berkontribusi untuk Liverpool saat ini. Jika bicara statistik di Premier League, Tiago mampu mencatatkan rata-rata 1,2 dribble sukses, 0,9 tembakan, 2,4 tackle, 1,2 intercepts, dan 0,7 sapuan per 90 menit. Selain itu, ia menunjukkan ketepatan dalam pendistribusian bola di lini tengah dengan tingkat penyelesaian operan sebesar 86,5 persen. Tak ayal, Juventus, dan Inter Milan disebut bakal beradu kesaktian untuk menampung gelandang pesakitan The Reds tersebut. Ketika dalam kondisi bugar, pemain internasional Spanyol dengan 46 caps ini telah terbukti menjadi pemain yang berguna bagi The Reds. Di mana ia mampu mencetak 3 gol plus 6 asis dari 97 laga di semua ajang, serta memenangkan beberapa trofi macam Piala Karling, Piala FA, hingga Community Shield. Namun mantan pemain Barcelona ini belum pernah bermain di awal musim ini, menyusul beberapa kemunduran dalam pemulihannya pasca menjalani operasi pinggul selama musim panas kemarin. Terlepas dari masalah kebugaran Thiago saat ini. Kebutuhan Juventus akan bala bantuan di lini tengah sudah terdokumentasi dengan baik setelah kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli. Dengan mendatangkan Thiago di Januari nanti, maka itu merupakan satu langkah cerdas bagi Juve. Mengingat ia adalah pemain yang syarat pengalaman di level teratas dan memiliki kemampuan penguasaan bola kelas dunia. Sedangkan bagi kubu Inter Milan, pasca mendatangkan Davi Klasen dan Davide Frateesi untuk memperkuat barisan lini tengah di musim ini. Opsi membawa Thiago ke Giuseppe Meyazza juga akan semakin memperkuat dinamo tengah Inter. Apalagi target mereka adalah meraih skudeto di musim ini. Thiago bisa makin memperbanyak opsi bagi Simone Inzaghi untuk merotasi skuadnya. Ditambah lagi ia bisa didatangkan secara cuma-cuma. Tak pelak, ini tentu akan menjadi transfer yang menarik untuk dikerjakan BP Marota. Jika memang peran Thiago dirasa sangat dibutuhkan, maka Inter harus membayar nilai sisa dari kontrak mantan pilar timna Spanyol itu pada Januari mendatang. Namun bila tak tergesa-gesa, pilihan tepatnya adalah membawanya di musim panas mendatang, alias ketika kontraknya berakhir di Anvil. Sehingga segala resiko yang akan terjadi bisa terus ditekan dan diminimalisir. Terlepas dari semua itu, patut kita nantikan. Sejauh mana Juventus dan Inter Milan bersaing untuk meyakinkan Thiago Alcantara demi menghidupkan kembali magis gelandang Spanyol tersebut di Italia. Lantas, menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.